PJS Gubernur Kepri melakukan peninjauan sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan di Pasar Baru Tanjung Pinang. Rombongan menyusuri dan melihat situasi pasar guna memastikan penerapan protokol kesehatan di pasar. Pejabat sementara Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin, melakukan peninjauan sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan di Pasar Baru Tanjung Pinang. Bahtiar dan rombongan disambut Wali Kota Tanjung Pinang Rahma bersama OPD Provinsi Kepri dan Kota Tanjung Pinang. Dengan menyusuri dan melihat situasi keadaan pasar guna memastikan penerapan dan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan. Sejumlah sarana dan prasarana diperiksa, termasuk tempat cuci tangan hingga kelengkapan petugas mengecekan suhu tubuh pengunjung yang akan melakukan aktivitas di Pasar. Pejabat Gubernur juga membagikan langsung masker dan hand sanitizer kepada pengunjung pasar, pedagang, tukang beca, pemilik toko, pengamen hingga pejalan kaki. Masih banyak warga yang kedapatan tidak menggunakan masker. Pejabat Gubernur tak segan membantu warga memakaikan masker. Saya sengaja datang ya mengecek langsung pasar-pasar yang ada di Kota Tanjung Pinang. Saya bersama beliau di Kota dan beliau Pak Yasmi pengelola pasar Binsen ya. Terus ditemani teman-teman dari TNI, ada kepolisian, Pol PP. Prinsipnya gini, ini kan perintah presiden kan jelas. Kita harus mengelola secara seimbang antara kesehatan publik, keselamatan warga negara supaya tidak terpapas membelas, tapi ekonomi juga harus bergerak supaya masyarakat juga bisa masih tetap, bisa bertahan supaya ekonomi juga, masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, tetapi kalau ekonominya saja tanpa pertolongan kesehatan, nanti terjadi penularan secara massal, nanti meledak nanti. Maka hari ini kami sengaja datang untuk memberi semangat kepada masyarakat kita, termasuk pengelola pasar. Ya boleh, silakan bisnis, usaha, tapi pastikan protokol kesehatan semuanya punya masker. Kepada pengelola pasar, Satpol PP dan petugas terkait diingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan agar pasar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, AINews, melaporkan.